Bismillahirrahmanirrahim Apa keistimewaan bulan sofar? Benarkah ada amalan rebu wukasan? Yaitu rebu di pekan terakhir bulan sofar. Jemaah sekalian, tidak ada dalil khusus keutamaan bulan sofar. Tidak ada amalan khusus, tidak ada keistimewaan khusus untuk bulan sofar. Hadis yang berbicara tentang bulan sofar, hadis yang menafikan kesialan di bulan sofar. Yaitu hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah s.a.w. bersabda, La adwa, wala tiarah, wala hamah, wala sofar. Wafi riwayat ini di Muslim, wala naw'a, wala gul. Hadis ini menafikan enam. Yang pertama, La adwa, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Kecuali dengan izin Allah. Yang kedua, tidak ada kesialan. Merasa sial, menganggap sial sesuatu adalah kesyirikan. Yang ketiga, tidak ada hamah burung hantu. Maksudnya orang-orang jahiliya dahulu meyakini, kalau burung hantu itu hinggap di rumah mereka, pertanda akan ada yang mati di rumah mereka. Kata Nabi s.a.w. itu tidak ada. Itu hanyalah hurafat. Yang keempat, tidak ada sofar. Nanti kita akan terangkan. Yang kelima, tidak ada bintang. Maksudnya tidak ada bintang yang bisa memberi pengaruh kepada nasib manusia atau peristiwa-peristiwa di muka bumi. Meramal-ramal dengan bintang adalah kesyirikan. Yang keenam, tidak ada gul, hantu, yang suka membuat manusia tersesat jalan. Maksudnya dia tidak memudaratkan kecuali dengan izin Allah. Inilah jemaah sekalian, hadith yang menjelaskan tentang salah satunya adalah bulan sofar. Yang keempat tadi. Kata Nabi s.a.w. tidak ada sofar. Ada tiga penjelasan para ulama tentang makna sofar dalam hadith ini. Yang pertama, sejenis cacing yang ada di perut yang bisa membuat orang sakit. Maka Nabi s.a.w. mengatakan itu tidak ada. Maksudnya dia tidak bisa membahayakan kecuali dengan izin Allah. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, menafikan perbuatan orang-orang musyrik dahulu. Yaitu menjadikan bulan safar sebagai bulan haram. Maka Nabi s.a.w. menafikan perbuatan mereka itu. Kemudian makna yang ketiga, dan inilah yang lebih tepat, yang dinafikan oleh Nabi s.a.w. adalah kesialan di bulan safar. Jadi maksud beliau lah safar, tidak ada bulan safar. Artinya, tidak ada kesialan di bulan safar. Itu hanya khurafat, hanya khayalan. Hanya bisikan-bisikan setan. Dan ini termasuk syirik. Kalau seseorang meyakini, ada satu hari, satu bulan, atau tanggal tertentu, atau apapun, dapat mendatangkan kesialan, adalah termasuk kesyirikan. Rasulullah s.a.w. juga menegaskan dalam hadith yang lain, At-tiyaratu syirkun, At-tiyaratu syirkun. Takut sial itu syirik, takut sial itu syirik. Jadi, tidak ada hadith khusus berbicara tentang keutamaan khusus, atau amalan khusus di bulan safar. Hanya ada hadith yang menafikan kesialan di bulan safar. Seperti yang diyakini oleh orang-orang musyrik dahulu. Maka, barang siapa meyakini bulan safar, atau sebagian dari bulan safar, adalah bulan yang mendatangkan kesialan, itu termasuk kesyirikan. Lalu bagaimana dengan amalan rebu wakasan? Jadi, rebu wakasan itu adalah keyakinan sebagian orang bahwa di rabu terakhir bulan safar, saat turunnya berbagai bencana, atau wabah penyakit. Sehingga dianjurkan sholat, ataupun bersedekah, ataupun amal-amal soleh yang lainnya. Maka, ini semuanya tidak ada dalil sahih. Tidak ada hadith sahih, yang menunjukkan rabu terakhir. Di bulan safar, akan ada bencana yang turun, atau musibah dan malapetaka, atau wabah penyakit, dan lain-lain. Bahkan Imam Ibn Al-Qayyim, rahimahullah, dalam kitab beliau, Al-Manarul Munif, menjelaskan, semua hadith, yang berbicara tentang, peristiwa-peristiwa di masa depan, dengan menentukan waktunya, termasuk safar dan yang lainnya, itu adalah do'if. Begitu pula, tidak ada hadith tentang amalan khusus, untuk rabu wakasan, atau rabu terakhir di bulan safar. Tidak ada. Itu semuanya, termasuk mengada-ada di dalam agama. Bahkan, organisasi Nahdlatul Ulama, pernah mengeluarkan fatwa haram, melakukan sholat, rabu wakasan. Karena memang tidak ada dalilnya. Dan hukum asalnya, ibadah itu haram. Sebab Rasulullah SAW bersabda, Man amila amalan, laisa alaihi amruna, fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan, yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Kalau kita kebetulan mau sholat, di hari rabu terakhir bulan safar, bukan karena, meyakini hari itu hari spesial, dan ibadah spesial, ya tidak masalah. Sholat sunnah mutlak misalkan, itu bisa dilakukan kapanpun, kecuali di waktu-waktu terlarang. Selamat menikmati. Selamat menikmati.